Perlombaan Dual Tom di Kabupaten Belitung merupakan ajang internasional dan perlombaan yang dilombakan meliputi lomba lari, lomba sepeda yang diikuti oleh 18 negara. Namun dominasi lomba diathlon ini diikuti oleh perwakilan dari negara Asia. Peserta dari keseluruhan lomba hari ini dengan diperkirakan bisa mencapai 450 orang. Beberapa kategori yang dilombakan yaitu lomba lari dengan jarak tempuh 10 km dan dilanjutkan dengan lomba sepeda dengan jarak tempuh 40 km. Beberapa fasilitas disediakan oleh panitia dan pemerintah daerah Kabupaten Belitung yaitu jalan steril, air minum dan juga tim medis. Ketua panitia pelaksana diathlon Kabupaten Belitung Sonny Kawang mengatakan ajang lomba duathlon ini menjadi event yang lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi peserta yang hadir saat ini hanya atlet elit serangan akan turun besok hari mulai 6 pagi sebanyak 450 dari 18 negara. Dari 15 negara? 15 negara. Yang dilalui itu hampir seluruh Belitung akan mulai dari medis seperti air fasilitas jalan yang steril yang disupport oleh flores begitu. Selain itu untuk mengukur kemampuan fisik dan kemasyarakatan olahraga, perlombaan ini adalah bagian dari strategi pemasaran Belitung sebagai destinasi favorit wisatawan dan mancanegara. Laitan pandan Belitung, Juprianto mewartakan. Latihanид Latihan Terima kasih.